Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Mualizul Akbar Subscribe, Like, Share, Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabni amatihi tatimbul salihan Shidu la ilaha illallah Wahdawla shirikalah Wa ashidu anda muhammadan abduhu Warasululul kirim Allahumma salli wa sallim Ala nabihina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajum'ain Amma ba'ud Rabbis syuruh disadili Wa yasirli amri Wahlu'l'uqnatan bilisayni Yaqafu qawli Segala puji bagi Allah Kau niya salawat as-salam Kepada Rasulullah Pada keluarga Dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak ibu ujah mahasara subuh Yang Allah muliakan insyaAllah Di pertemuan kita sebelumnya Kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar Iaitu Membiarkan tetangga Kelaparan Sedangkan kita Tidur dalam keadaan kekenyangan Dan ini termasuk Golongan orang Yang tidak layak disebut Mu'min Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita sambung Dosa besar berikutnya Yang dibahas melalui kitab Az-Zawajir Kalangan penuh hajar al-hasami Iaitu Al-Bina' Fawqal hajah Lilkhuyyad Termasuklah dosa besar Iaitu Membuat bangunan Atau membangun rumah Yang tidak Dibutuhkan Lilkhuyyad Dengan tujuan Untuk bermegah-megahan Atau menyombongkan diri Atau memamirkan Najib wa melaqah Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika bertemu dengan Jibril Ketika Jibril Menanyakan Tentang Iman Islam Dan ihsan Atau lebih Masyur Disebut dengan hadis Jibril Di ujung hadis itu Rasulullah Rasulullah ditanya Tentang Tanda-tanda Kiamat Dan Rasulullah Memulangkan Jawabannya Kepada Jibril A.S Dengan gaya bahasa Yang bertanya Lebih tahu Daripada yang ditanya Kerana Rasulullah Pada waktu itu tahu Beliau berhadapan dengan Malaikat Jibril A.S Tapi sahabat tidak tahu Kerana Jibril A.S Menjelma Menjadi manusia Yang sempurna Akhirnya Jibril Memberitahu Bahawa tanda-tanda Kiamat Inna min asyaratis sa'at Di antara tanda Tanda kiamat Adalah Yatat Iaitu Iaitu orang-orang yang Tapi menjelma Tapi menjelang kiamat Semua mereka Berlomba-lomba Mendirikan bangunan Nah Para ulama Ketika Mensyarah Hadis ini Mereka Memfokuskan Pada satu Pemahaman Bahawa yang Dimaksud oleh Jibril A.S Adalah Bangsa Arab Yang dulu Gaya hidupnya Berada di padang pasir Sering tidak memakai sandan Banyak Yang miskin Dan rata-rata Menjadi Penggembalan Kambing Karena itu memang Pekerjaan Yang dilakoni Oleh bangsa Arab Pada waktu itu Nah ketika Menjelang Akhir zaman Semua mereka Berubah Menjadi kaya Allah Berikan rezeki Berlimpah Negara-negara Arab Kemudian Berlomba-lomba Meninggi-ninggikan Bangunan Dan lihatlah Apa yang terjadi Dorongan Ketika Mendapatkan Harta Di sisi orang Arab Pada waktu Menjelang kiamat Ternyata Walaupun mereka Tahu hadis ini Tapi mereka Tidak bisa Menolak Tentang kebenaran Rasulullah S.A.W Tidak ada Yang bisa Bertahan Untuk Mencoba Menjauhkan Dari waktu Kiamat Semua Terdorong Seperti Air mengalir Muncul Pikiran Untuk Membangun Megahkan Meninggi-ninggikan Bangunan Dan lihatlah Dunia Arab Hari ini Yang dulu Gersang Dulu Tidak punya Bangunan Bahkan Yang lantai dua Pun susah Ditemukan Semua rumah Dibangun dengan Tanah liat Bercampur Dengan Bebatuan Hari ini Subhanallah Mereka punya Planning Siapa yang Tinggi Bangunannya Dialah Negara Yang diakui Punya Kekuatan Di tengah-tengah Bangsa Arab Berlomba-lomba Mereka membuat Burjun Membuat Tower-tower Terkenallah Di Dubai Kemudian Sampai ke Arab Saudi pun Meninggi-ninggikan Bangunan Menjadi Sebuah Hal yang Kita lihat Dalam fenomena ini Mereka tahu Hadis ini Tapi mereka Dengan Kebutuhan Memang terjadi Terjadi Ini menunjukkan Apa Semua yang Diucapkan Nabi Dengan izin Allah Itu pasti terjadi Kalau Nabi Mengatakan Bahawa Sebelum Kiamat Tandanya Ini dan ini Walaupun kita Mencoba Menolaknya Menahannya Tetap terjadi Kita hanya Diminta Bersabar Menghadapi Pergolakan Di dunia Menjelang kiamat Banyaknya Pembunuhan Terjadinya Gempa Waktu yang Berputar Begitu cepat Baru kita Tinggalkan Ramadhan Satu bulan Yang akan datang Atau lebih sedikit Kita akan segera Menemuinya kembali Satu Jumat Berpindah Ke satu Jumat Tanpa terasa Itu semua Terus Berproses Sampai Datangnya Tiupan Sangkakala Maka Jumat Meninggikan Bangunan Selain menjadi Tanda bahawa Kiamat akan Segera datang Dan ternyata Dimasukkan Oleh para Ulama Menjadi Salah satu Bahagian daripada Dosa besar Itu Apabila diiringi Dengan Dua faktor Yang pertama Tidak dibutuhkan Jadi kita Buat rumah Terlalu megah Tapi tidak Dibutuhkan Dan Faktor yang kedua Iaitu Al-khuyyala Ada keinginan Untuk memamerkan Harta Rasulullah Pernah mengatakan Gurfatun Lirajul Kalau satu rumah Setingannya Satu ruangan Untuk Si suami Jadi dibuat Satu ruangan Untuk suami Wa gurfatun Lizawjati Lalu Satu ruangan Untuk isteri Maksudnya Untuk anak-anak Untuk isteri Dibutuhkan Wa gurfatun Lirajul Dan satu ruang Lagi Dibuat Kamar Untuk Kedatangan Tamu Berarti dibutuhkan Dan itu bagus Tapi kalau ada Ruangan keempat Kata Rasulullah Ada ruangan keempat Yang kita Buat Hanya untuk Menambah Aksesoris rumah Tidak dibutuhkan Tidak dijadikan Gudang Kadang-kadang Mudah rumah Kamar mandi Sampai lima Yang dipakai Cuma dua Kadang-kadang Ada bangunan Dua tingkat Tiga tingkat Kamar Sampai delapan Tidak dibutuhkan Hanya dibuat Saja Lalu dibiarkan Terlantar Apa kata Rasulullah Dan yang keempat Ruangan keempat Kalau tidak Dibutuhkan Tapi dia bangun Itu Hurfetun Di syaitan Itu Kamar itu Ruangan itu Adalah milik Syaitan Bahasa milik Syaitan Yang pertama Memang maksudnya Syaitan suka Dengan tabzir Syaitan itu suka Dengan sesuatu Yang kita buat Tapi tidak kita butuhkan Makanya Allah Yang menyebutkan Innal Mubazirin Anu ikhwan As-syaitin Mubazir itu Orang-orang yang suka Mubazir itu Temannya syaitan Wa kena syaitan Li rabbihi kafura Dan syaitan itu Kafir terhadap Tuhannya Menunjukkan Orang mubazir Punya sifat syaitan Makanya Membangun rumah Terlalu besar Terlalu megah Yang tidak dibutuhkan Itu sudah masuk Kedalam Jebakan syaitan Maka penghuni rumahnya Ada sifat syaitan Iaitu suka Membuat Membuang harta Pada tempat Yang tidak dibutuhkan Habis kadang-kadang Satu M Untuk buat rumah Bahkan lebih Pintu pagar Dari baja Berlapis emas Untuk buka pintu saja Itu perlu remote Jadi gayanya memang Gaya hebat Padahal Dia tinggal turun dari mobil Dia geser sedikit Pintu pagarnya Selesai Tapi dia ingin pakai remote Yang kira-kira ketika dia pulang Pintu pagar terbuka sendiri Isteri tidak perlu dipanggil-panggil Garasi Sudah seperti kamar Sempurna Lantai atas Sempurna Semua ruangan Diisi dengan Lampu-lampu kristal Lengkap Dinding di keramik Kita lantai kita keramik Tapi Masya Allah Seluruh ruangan rumahnya Dinding di keramik Jadi betul-betul mewah Yang kadang-kadang Dia untuk duduk Menyandarkan diri Pada keramik Itu pun tidak sempat Anaknya pun tidak sempat Buat kamar terlalu banyak Mungkin kalau settingan kita Karena anak banyak Itu dibutuhkan Tapi perlu kita ingat Jarang sekali Anak-anak hari ini Yang Apabila dia telah Dijemput oleh suaminya Kalau punya anak perempuan Atau anak kita laki-laki Yang menculik Anak orang lain Ternyata kedua-duanya Tetap tidak punya rencana Untuk tinggal bersama orang tua Terbengkalailah kamar Akhirnya kita hanya bisa duduk Di kamar paling bawah Bersama isteri Umur 75 Berbau-bau omikron Kita tidak hanya menyeret-nyeret Tubuh kita saja Yang satu setruk Yang satu hampir setruk Anak ke mana Sudah pergi Apalagi yang lulus PNS Lulus di Batam Lulus Jakarta Lulus ini Andalan mereka apa Telepon Rumah begitu mewahnya Untuk naik tangga Membersihkan lantai atas pun Tidak sempat Kadang-kadang di atas Terdengar bunyi keran hidup sendiri Seakan-akan ada yang buka pintu Itu pun sudah menakutkan kita Akhirnya apa yang terjadi Mubazirlah keadaan itu Maka berhati-hatilah Jawa melakukan Allah Karena urusan-urusan Bermegah-megah ini Walaupun kadang-kadang Di awal dibutuhkan Tapi kita tahu Kedepannya sepertinya Akan mubazir Maka jangan dibuat Kalau dibutuhkan Tidak mengapa Bayangkan seandainya Kita membuat rumah Secukupnya saja Sesuai dengan Kebutuhan apa adanya Tidak perlulah sampai Bergaya Eropa Membuat tungku api Di bawah Lalu kita setelah mandi Duduk di depan Tungku api itu Foto Selfie Nampakkan keluar Seakan akan berada di Belanda Berarti penjajah juga Ini gaya hidup Seperti ini Hati-hati Kerana ada Hadis Nabi Yang bukan hanya Menggambarkan bahawa itu Tanda kiamat Tetapi terlaanan Rasulullah Benci Maka dalam salah satu hadis Hadis Dua Abu Daud Juga dikuatkan Dengan beberapa hadis Yang bunyi berbeda Tapi maksudnya sama Dari Anas bin Malik Radiyallahu anhu Qal Qaraja Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa nahnu Ma'ahu Fara'a Qubbatan Musharrafah Suatu hari kami keluar Bersama Rasulullah Kata Anas bin Malik Lalu Rasulullah melihat Ada rumah Yang memakai kubah Jadi Maksud kubah Di sini Ada bangunan lebih Di atas rumah Layaknya seperti masjid Mungkin kita Kalau sekarang Banyak kita dapatkan Rumah Kita kadang-kadang Tidak tahu Beda rumah dengan masjid Rumah Seluas masjid Kadang-kadang Pakai gerbang Masuk ke rumah Pakai gerbang Setiap Tiang-tiang diukir Itu satu tiang saja Bisa sampai 10 juta Satu tiang Rasulullah Melihat rumah Seperti ini Tentu tidak sebesar Rumah sekarang Fakala Rasulullah bertanya Kepada Anas bin Malik Dan sahabat yang lain Mahadhi Kenapa orang ini Berbuat seperti ini Kala sahabuhu Hadhi li fulan Ya Rasulullah Ini rumah fulan Rajulun minal ansar Dia seorang Dari ansar Fasakata Dan Rasulullah Liang Wahamalaha Fi nafsih Lalu dia simpan Kekesalannya Di dalam hatinya Dia lewati rumah itu Hatta izajah Sahibuha Rasulullah S.A.W Finnas Fu'arada anhu Sampai Ketika orang yang punya rumah ini Bertemu Rasulullah Salamu alaih Lalu memberi salam kepada Rasulullah Fu'arada anhu Rasulullah Kemudian Tidak mahu Menjawab salamnya Sana'a zalika miraran Dan itu terjadi Berulang-ulang Asal bertemu dengan Laki-laki yang punya rumah besar itu Rasulullah Tidak mahu menjawab salamnya Nah ini Tentu harus difahami Lebih dahulu Menjawab salam itu Wajib Namun Rasulullah Seorang Utusan Allah Ingin memperingatkan Seseorang melalui Pendidikan Salah satu caranya Agar orang tahu Bahawa dia sedang Marah Kepada orang itu Agar ada Kesempatan Untuk Mendakwakkannya Maka Rasulullah Tidak menjawab salam Bukan bermakna Beliau Menolak Memberi salam Atau menjawab salam Tapi ingin Mengajarkan orang tersebut Sampai orang itu tahu Bahawa Rasulullah Sedang marah Kepadanya Dan dia menolak Untuk bertemu Dengan orang ini Lalu orang yang punya rumah ini Bertanya kepada Sahabat yang lain Sungguh Aku sepertinya Tidak disukai oleh Rasulullah Lalu dia bertanya Kenapa? Ada apa? Kalu Sahabat menjawab Kharaja Dia pernah keluar Fara'a qubbataka Dan dia melihat rumahmu Model Gaya rumahmu Yang engkau buat Kubah di atas rumahmu Fara'a rajul Ila qubbati Begitu tahu Alasannya Kenapa Rasulullah Marah kepadanya Lalu laki-laki ini Langsung pulang Dan dia Kemudian Fahadamah Menghancurkan Kubah rumahnya Hatta Sawaha Bila ard Sampai Rata dengan tanah Jadi bangunan yang Tidak dibutuhkan itu Dia ratakan dengan tanah Fakharaja Rasulullah Sallallahu Di hari yang lain Rasulullah Keluar lagi Dan tidak lagi melihat Rumah besar itu Tidak lagi melihat Kubahnya Maksudnya Sudah dihancurkan Qal Ma fa'alatil qubbah Ma fa'alatil qubbah Lalu Rasulullah Sallallahu 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 Mengatakan kepada Para sahabat Apa yang Ma fa'alatil qubbah Apa yang dilakukan Terhadap qubbah ini Apa yang terjadi Dengan qubbah ini Qalu Syaka'ilayna sahibuha I'radu'anka Fu'akhbarnak Orang yang punya Bertemu dengan kami Dan bertanya Kenapa engkau Nampaknya marah Kepadanya Lalu kami kabarkan Kepada dia Bahawa gara-gara Kubah rumahmu Fahadamaha Dan dia langsung pulang Dan menghancurkannya Fa'al Rasulullah berkata Amma inna Kulla binain Wabada'ala sahibihi Ketahui lah Seluruh bangunan Yang dibangun Yang megah Maka itu akan Menjadi bala Bagi Yang punya Maksudnya Menjadi Sumber celaka Di akhirat Bagi yang punya Illa mala Illa mala Kecuali Mala Maksudnya Mala buddha minhu Kecuali Yang benar-benar Dibutuhkan Najmah mereka Allah Ini ada beberapa Hadis yang lain Berbunyi Berbeda Tapi maksudnya sama Menunjukkan Bahawa Rasulullah Di masa Beliau hidup Itu tidak suka Orang yang Membuang-buang Harta Dengan Menderikan Bangunan Yang kira-kira Memang tidak Dibutuhkan Tapi Kalau kita Buat rumah Besar Kita Berniat Orang kampung Kita Yang sering Mungkin pergi Ke Medan Dari Bandar Aceh Kita Niatkan Tempat Singgah Singgah Kita Membuat rumah Besar Kita Niatkan Lantai dua Dengan beberapa Kamar Mungkin orang kampung Tempat singgahnya Di kita Jangan sampai Tidak ada kamar Itu berarti Dibutuhkan Jadi jangan sampai Hanya untuk Menampakkan Kita ini Siapa Di tengah Masyarakat Hanya untuk Orang-orang Mengucapkan Bahawa kita Adalah Orang kaya Orang yang Begini Terhormat Itu jangan sampai Terjadi seperti itu Makanya Faktor kedua Yang membuat Rasulullah Marah adalah Nilkuyera Iaitu ada unsur Bermegah-megahan Pada rumah tersebut Nah ini Bayangkan Berapa habis Sudah uang kita Hanya untuk Membangun rumah tersebut Tapi Masya Allah Seandainya Uang itu Kita berikan Untuk masjid Maka kita Akan mendapatkan Gaji Pensiun Setelah kita Meninggal dunia Di alam kubur kita Dari semua Kegiatan yang ada Di masjid Tapi orang Kadang-kadang Tidak berfikir itu Orang lebih Mengejar dunianya Padahal ketika Dia meninggal Rumah itu Kemungkinan besar Diperbutkan oleh Anak Seluruh ahli warisnya Ketika rumah itu Tidak bisa dibagi Menimbulkan keributan Maka Pasti Solusi akhir Kita jual Kita jual Lalu kita bagi Uangnya Biar lebih adil Karena kalau rumah Tidak dijual Dalam bagi warisan Kadang-kadang Susah untuk dibagi Akhirnya hanya Dinikmati oleh Seorang anak Yang mau tinggal di situ Akhirnya sepakat Dijual Kita bangun Dua im Hanya untuk Dijual kepada orang Lalu kita alirkan Uang itu kepada Ahli waris Itu pun Kerana kewajiban Membagi warisan Yang sadar kita Untuk memberi Sadaqah Tidak ada Tadi sahabat ini Begitu tahu Bahawa Rasulullah Marah Dia Dia hancurkan Dia hancurkan Kubah itu Begitu taatnya Sahabat Dan begitu takutnya Mereka jatuh Kedalam kesalahan Mereka sudah silap Tapi begitu tahu Mereka hancurkan Makanya bapak-bapak ini Pulang Hancurkan rumah Yang sudah Tiga tingkat Ratakan dengan tanah Kalau memang taat Kepada Nabi Tapi itu kalau Tidak dibutuhkan Artinya Yang kira-kira Mubazir-mubazir Lakukanlah sesuatu Terhadap rumah itu Bukalah rumah Tafidul Quran Atau tinggal Buat anak-anak yatim tinggal Atau Buat sesuatu Yang bermanfaat Jangan biarkan rumah itu Menjadi mubazir Kita ini temannya syaitan Syaitan paling senang Tinggal di rumah Yang tidak ada Manfaat Paling senang Makanya Orang-orang yang hidup Dengan cara begini Itu hidupnya Dalam Dalam Bimbingan syaitan Semua yang dibisikkan Adalah bisikan syaitan Itu rumah Sudah sebesar itu Tidak pernah cukup Mempolesnya Tiba-tiba Nampak Cat Seakan-akan Kurang cocok Dulu cat Model lama Sekarang keluar Yang terbaru Namanya jotun Kalau dipegang Berminyak Beli Dicat baru lagi Pagar saja Roda patah sedikit Kemudian Kita mulai berfikir ulang Sepertinya kita ganti Dengan besi yang lebih bagus Semua pikiran itu Keluar dari Jebakan syaitan Tipu daya syaitan Seandainya pagar itu dijual Dapat Sekitar mungkin 5 juta Pagar begitu indahnya Buat pagar Ganti dengan Pagar besi biasa Atau gantilah dengan Pagar-pagar Bambu kita potong-potong Kita taruh-taruh Begitu kan Apalagi mobil Sudah ditarik Sama kredit Dan lesing itu Sumbangkan ke masjid Pelihara anak yatim Bayarkan SPP Orang-orang yang Punya anak Yang tidak mampu kuliah Masya Allah Kita hidup Dalam Jaminan Allah Ini yang perlu Kita fikirkan Rasulullah S.A.W Menyebutkan Bahawa Hati-hati Kalau Allah Sudah tidak suka Kepada hamba Kata Rasulullah Kalau Allah Ingin hinakan hamba Allah tidak suka Kepada hamba itu Maka yang Allah Hadirkan untuknya Adalah harta Yang dia kemudian Memikirkannya Hanya untuk bangunan Ini menunjukkan Ada Kebencian Allah Kepada orang Yang diberikan harta Tapi dia berfikir Hanya untuk Membangun Tidak ada Sadaqah Nah kecuali kita Imbangkan dengan Sadaqah Maka tidak mengapa Rumah besar Sadaqah luar biasa Setiap orang yang Berpuasa Senin Kamis Kita tanggung Berbuka Itu Masya Allah Dibolehkan Tidak mengapa Selama memang Seimbang Antara Sadaqah Dan Apa yang kita Bangun Untuk diri kita sendiri Tapi hidup Sederhana tetap Lebih utama Daripada Bermegahan Dalam bangunan Hati-hatilah Dengan pekerjaan ini Yang sudah terjadi Mohon ampunlah Kepada Allah Dan kemudian Mangfaatkanlah Agar tidak Mubazir Mudah-mudahan Bermanfaat Subhanakallahumma Alhamdulillah Asyadu'ala ilaha ila anta Astaghfirullah Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh